Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Wito Salau Oke kali ini kita akan membahas motor Motor yang akan kita bahas adalah Motor dengan CC 250 CC Dan ini keluaran Yamaha 250 CC keluaran Yamaha Sekarang kita bahkan membahas motor R25 2020 Jadi pertanyaan Apa yang menyebabkan motor ini Tidak begitu di respon pasar Tidak begitu laku Kenapa? Kenapa bisa kalah dengan Ninja dan CBR 250RR Akan kita bahas R25 itu terdapat dua jenis produk Yang dikeluarkan oleh Yamaha Indonesia Yaitu yang versi ABS dan juga versi non-ABS Versi ABS dihargai dengan Rp68.125.000 on the road Jakarta Dan Rp61.665.000 untuk non-ABSnya On the road Jakarta Akan kita bahas Yang ABS dulu Karena bedanya antara non-ABS dan ABS adalah Yang satu tidak ada ABS Yang satu Ada ABSnya Loadingnya lagi lama Sekarang kita akan melihat dari website langsung Atau website resminya Yamaha Indonesia Secara keseluruhan Motor ini menurut pemandangan saya Tidak begitu di respon pasar Karena memang modelnya bisa dibilang mundur Dibandingkan dengan versi yang pertama Versi yang pertama itu Menurut saya sangat mantap sekali Dengan desain lampu yang sangat futuristik Baik lampu depan maupun lampu belakangnya Dan secara keseluruhan Untuk yang versi yang terbaru Itu hanya berbeda di bagian lampu depannya saja Walaupun itu terlihat sangat elegan Tapi selera pasar di Indonesia Tidak mencari yang elegan Tapi lebih yang futuristik Kita lihat saja Desain lampu depan Kawasaki Ninja Dan juga CBR250RR Itu sangat futuristik sekali Tapi berbeda dengan Yamaha Kita tidak tahu apa strategi marketing dari tim Yamaha Ya menurut saya memang lebih ganteng R15 dibandingkan dengan R25 yang versi sekarang Sangat jauh sekali Walaupun CC nya 150 CC Tapi menurut saya lebih moge look Atau lebih kelihatan moge Yang R15 dibandingkan dengan R25 Karena desain itu sangat berpengaruh sekali Saya lebih suka R15 dibandingkan R25 Dari segi body Tapi untuk dari segi mesin tentunya R25 lebih unggul Karena CC nya lebih besar Oke kita akan bahas R25 sudah menggunakan upset down Seperti R15 Ya ini harus upset down semua ya Karena sekarang sudah musimnya upset down Karena rata-rata motor Sport 250 CC Dan 150 CC Rata-rata sekarang sudah menggunakan upset down Ini dipelopori oleh Yamaha Yang menggunakan upset down Nah ya Enggak mau Honda dan Suzuki Harus mengikuti Supaya laku juga Kayak Yamaha Dan untuk body nya Body nya itu Menggunakan desain R series katanya ya Jadi untuk tanky itu Desainnya kayak R series Jadi Moge nya Yamaha Nah yang ini nih Yang bagian lampu Bagian lampu depan ini Ya mungkin tidak seleranya Bakers Indonesia Untuk saat ini Karena Untuk desain lampu Produk lain Yamaha Honda dan Kawasaki Sudah Ya lebih di depan Dibandingkan Yamaha Untuk di motor R25 Malah ya seperti yang saya bilang tadi R15 lebih keren Dibandingkan R25 Ya mungkin Kalau Desain Belampu depan Dari R25 Mirip seperti R15 Mungkin bisa Lebih dilirik Secara ini Memang lebih Elegan ya Tapi Tidak semua Beakers Indonesia Suka yang elegan Dan untuk Speedometer nya Sudah menggunakan Full LED Ya wajib Full LED Kalau analog Iya sangat Ketinggalan sekali Lampu depannya Sudah menggunakan LED juga Dan Menggunakan Lampu hazard Rata-rata Sekarang sudah menggunakan Lampu hazard ya Lampu depan Dan lampu belakangnya Sudah menggunakan LED Namun Kekurangannya Di sini Lampu Sand nya Depan belakang Masih menggunakan Bohlam Biasa Kalau Honda sudah menggunakan LED Kalau Kawasaki Juga belum Menggunakan LED Sama seperti Yamaha Untuk Kenal port nya Masih sama dengan Versi yang sebelumnya Ya sedikit Ya cukup lah ya Semi-semi pendek Gitu lah Desain Kenal port nya Saya suka ya Namun Aram nya Lebih kerenan Aram R15 Dibandingkan Dengan R25 Masih Aram Ya desain Biasalah Walaupun Sudah dibuat Dengan menggunakan Aluminium Dari segi Mesin Dia sudah Menggunakan DOHC 6 speed Dan menggunakan Pendingin Cairan Kalau untuk mesin Gak terlalu masalah lah ya Tapi Memang Untuk Kelas 250 cc Memang harus Memperhatikan Tampilan guys Karena Ini merupakan Ya Kastanya Sudah mulai naik lah Untuk Kasta-kasta Di Gengsi lah ya Karena Rata-rata Orang yang membeli Motorsport Dengan cc 250 cc Ke atas Itu sudah membeli Gengsi Tidak membeli Fungsi Rata-rata Seperti itu Jadi Semuanya harus Bagensi Termasuk Desainnya Guys Kurang lebih Seperti itu Untuk Tengkinya itu Sekitar 14 liter Ya Secara umum Yang saya bilang Ini yang membuat Dia tidak terlalu Dilirik Adalah Karena Desainnya Aja Desainnya Menurut saya Agak mundur Dibandingkan Dengan Desain yang Sebelumnya Kalau Desain yang Sebelumnya Itu kan Lampunya Keren ya Tinggal Disipitkan lagi Dikit Seperti halnya Pada R15 Mungkin ini Akan lebih Dilirik Walaupun Ini Sudah 250 cc Tapi Kalau saya Dikasih Gratis Saya mau Nanti 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 Udah Modifikasi Turing Mantap Pokoknya Oke Kurang lebih Seperti itu Pembahasan Kita kali ini Intinya Motor ini Nggak Salah Desain Udah Standar Kalau mesin Nggak usah Diragukan Lagi Udah Menggunakan Upset down Tidak Menggunakan Teleskopik Secara Keseluruhan Bagus Tapi Ini Apa namanya Agak Desain Desain terbarunya Agak mundur Ya mungkin Analisa pasarnya Tidak terlalu tepat Atau mungkin Yamaha Punya strategi sendiri Kita tidak tahu Kalau ada yang tahu Silahkan di kolom komentar Sangat disayangkan Di bagian lampu Depannya aja sih Sampai disini dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Dan mungkin Jadi bisa Referensi Buat teman-teman Yang ingin membeli R25 Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh